Hai kumurahmatullahi wabarakatuh Hai guys jumpa lagi dengan saya res cabayu di segala ilmu Oke mohon maaf baru upload lagi karena hari minggu kemarin adalah quality time for family ya jadi harus kumpul-kumpul dengan keluarga istirahat lah ya Oke buat kalian nanti saya akan buatkan review yang dari pembelajaran 2 sampai pembelajaran 6 kemudian review pembelajaran 10 dan 11 akan saya buatkan tapi sementara saya buatkan yang 12 terlebih dahulu Oke langsung saja ini adalah review pembelajaran 12 dengan tema konsep dan prinsip assessment teknik penilaian berbasis kelas dan umpan balik ya Hai pada seri guru belajar mandiri seri calon guru asnp3k mata pelajaran pjok level SMP SMA SMK langsung saja nomor satu perhatikanlah pernyataan mengenai assessment as learning dan assessment for learning berikut satu dilaksanakan setelah pembelajaran selesai dua melibatkan peserta didik secara aktif dalam kegiatan pembelajaran penilaian tersebut tiga bentuk penilaian berupa tugas dan kuis empat bentuk penilaian berupa penilaian diri dan penilaian antar teman lima peserta didik dilibatkan dalam merumuskan prosedur penilaian kriteria maupun rubrik pedoman penilaian pertanyaannya pernyataan yang benar tentang assessment as learning adalah jadi assessment as learning adalah sebuah penilaian sebagai proses belajar ya disini jawaban yang paling tepat itu adalah yang A yaitu yang nomor satu nomor dua dan nomor empat nomor satu tadi isinya adalah dilaksanakan setelah pembelajaran selesai ya jadi assessment as learning itu dilakukan setelah pembelajaran selesai kemudian yang kedua melibatkan peserta didik secara aktif dalam kegiatan penilaian tersebut jadi melibatkan penilaian peserta didik secara langsung ya secara aktif dalam penilaian tersebut kemudian yang nomor empat itu adalah bentuk penilaian berupa penilaian diri dan penilaian antar teman jadi ada semacam survei ya menilai diri sendiri siswa kemudian menilai teman-temannya seperti itu jadi jawaban yang tepat adalah nomor satu dua dan empat yaitu choice nya yang A ke next ke nomor dua berikut ini yang bukan merupakan tindakan reflektif adalah reflektif ya harus diingat reflektif seperti seorang penjaga gawang misalkan ditendang tiba-tiba tangannya refleks menepis reflektif hal yang muncul karena sudah juga terbiasa biasanya yang merupakan yang bukan merupakan tindakan reflektif ah membuat rencana perbaikan pembelajaran itu reflektif itu B menindaklanjuti hasil evaluasi dengan melakukan analisis itu juga termasuk tindakan reflektif kemudian NC mengobservasi proses pembelajaran yang akan dianalisis itu reflektif setelah melakukan pembelajaran setelah menganalisis pembelajaran dia mengobservasinya nah itu termasuk tindakan reflektif yang di menetapkan aktivitas pembelajaran nah ini menetapkan aktivitas pembelajaran ini di awal ya bukan setelah ini sebelum jadi ini jawabannya yang D karena kalau yang E kita lihat mengevaluasi keberhasilan mengevaluasi itu kan biasanya dilakukan setelah jadi kalau tindakan reflektif itu cenderung dilakukan setelah gitu ya setelah kayak yang tadi membuat rencana perbaikan pembelajaran perbaikan itu kan tentu karena ada kesalahan sebelumnya jadi yang A bukan termasuk yang B juga bukan yang C juga bukan jawaban yang paling tepat adalah yang D ya Hai berikutnya nomor tiga seorang guru melaksanakan penilaian selama proses pembelajaran saya kecilin dulu dikit up seorang guru melaksanakan penilaian selama proses pembelajaran berlangsung Hai hasil penilaian digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan proses belajar mengajar guru memberikan umpan balik terhadap proses belajar peserta didik memantau kemajuan dan menentukan kemajuan belajarnya guru juga melibatkan peserta didik secara aktif dalam kegiatan penilaian tersebut berdasarkan informasi di atas guru tersebut melakukan penilaian dengan pendekatan Hai nah ini ya ini sama dengan nomor satu tadi ya hampir sama ini isinya yang 12345 tadi itu soalnya adalah assessment as learning ya jawabannya yang C Oke lanjut ya nomor empat Hai penjelasan mengenai hasil analisis kompleksitas saya ulangi penjelasan mengenai hasil analisis kompleksitas berikut yang benar adalah ini kompleksitas yang dimaksud ini ada di saat penentuan KKM nah ya dalam perangkat pembelajaran kita kan salah satunya adalah KKM ya kita harus memiliki KKM dan untuk menentukan KKM itu disana harus ada istilahnya kompleksitas nah ini eh penjelasan atau pernyataan yang benar dari analisis kompleksitas yang benar adalah saya saya pilihnya yang ah yaitu semakin sulit kompetensi dasar maka nilainya akan semakin rendah itu jadi kalau KD nya itu berat ya jangan jangan tinggi-tinggi juga kita ngasih KKM nya karena akan eh apa ya menyulitkan siswa-siswi kita untuk untuk mencapai keluruh ketuntasan dalam dalam kade tersebut jadi penjelasan yang benar itu adalah semakin sulit kompetensi dasar maka nilainya akan semakin rendah jawabannya yang A jangan sampai tertukar ya pokoknya kalau kompleksitas itu yang benar itu kalau KD nya rumit nilainya harus semakin rendah kalau KD nya itu mudah nah itu usahakan nilainya sedang sampai ketinggi gitu tergantung nilai kesulitannya bapak ibu guru sendiri yang bisa menentukan bagaimana karakter siswa-siswi di sekolah itu tersebut kemudian nomor lima penjelasan mengenai hasil analisis keadaan siswa atau intake nah ini KKM juga ya hasil analisis keadaan siswa atau intake berikut yang benar adalah nah ini kalau ini kita lihat di sini kalau intake itu kan siswa yang masuk misalkan saya SMP dari SD itu intake nya bagaimana anak-anaknya rata-rata nilainya itu khusus PJOK itu apakah tinggi atau sedang atau rendah rumusnya adalah jika semakin tinggi rata skor atau nilai siswa pada saat awal masuk maka skor KKM akan semakin tinggi gitu ya kalau dia waktu masuk kita lihat nilai raportnya rendah terus Hai apa ya nilainya kecil-kecil ya jangan kita kasih KKM tinggi nanti akan mengalami kesulitan dalam memenuhi ketuntasan pelajaran di sekolah yang sekarang ini yang masuk ini gitu jadi untuk intake itu semakin tinggi rata skor nilainya maka skor KKM juga akan makin tinggi jawabannya yang eh tuh nomor enam tindakan reflektif atau sering dikenal dengan tindakan kelas memiliki sasaran terkait seluruh aspek kegiatan belajar mengajar mulai dari persiapan hingga evaluasinya salah satu sasarannya adalah materi pelajaran dapat dicermati ketika guru sedang mengajar atau menyajikan materi pelajaran yang tugaskan pada siswa permasalahan tentang materi yang dapat menjadi sasaran PTK adalah terkait nah disini PTK itu adalah penelitian tindakan kelas ya kalau eh yang sering jadi sasaran PTK itu biasanya adalah metodenya ya sering sekali dijadikan judul PTK itu adalah menjadi permasalahannya adalah penggunaan metode pembelajaran itu ya coba yang paling tepat itu yang C udah mutlak nggak ada yang lain pokoknya untuk PTK itu biasanya eh kalau materi pelajaran itu kan emang udah KKM kalau yang sering jadi bahan PTK atau bahkan skripsi itu adalah metode eh pembelajarannya apa yang dipilih penggunaan metode itu yang sering jadi masalah jadi jawaban yang tepat adalah yang C next nomor terakhir nomor 7 prosedur manakah yang terlebih dahulu dilakukan dalam penentuan KKM atau pelajaran pada satuan pendidikan ya prosedur mana yang paling tepat itu adalah menghitung terlebih dahulu jumlah KD setiap mata pelajaran pada masing-masing tingkat kelas dalam satu tahun pelajaran itu yang di jawabannya Hai bukan menentukan intek bukan juga kompleksitas materinya bukan juga menentukan kelayakan sarana-prasarana atau eh menentukan daya dukung tetapi menghitung jumlah KD setiap mata pelajaran pada masing-masing tingkat kelas dalam satu tahun pelajaran itu jawaban yang tepat yang di oke ya terima kasih sudah menonton nanti segera akan saya buatkan review pembelajaran yang belum saya upload yaitu pembelajaran 2 3 4 5 6 serta pembelajaran 10 dan 11 untuk review pembelajaran 10 dan 11 mungkin akan singkat karena disana hanya ada dua soal saja di bagian reviewnya Oke terima kasih sudah menonton jangan lupa tekan tombol like tekan tombol subscribe-nya karena gratis ya dukungannya dengan komentar yang membangun mudah-mudahan yang belajar dengan ini keterima termasuk saya juga amin ya yuk terus dukung channel ini dengan bantu share video ini ke semua rekan-rekan guru PJOK yang ada di daerah kalian maupun se-indonesia makasih sampai jumpa lainnya salam segala ilmu bye bye Terima kasih